Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya maaf saya mau nanya Saya kadang suka was-was setiap habis mandi wajib Kadang saya suka mengulang-ulang mandi wajib saya Karena merasa mandi wajib saya tidak sah atau kurang sempurna Untuk mengatasinya bagaimana Bu ya Baik Anda harus tahu ilmunya Maka kami sebutkan, kami sampaikan tadi di majlis Orang yang was-was itu hanya orang bodoh Anda jangan bodoh Imam Bozali paling sebel sama orang Paling marah sama orang kena was-was 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 itu dari syaitan Dan menjadikan sebab dia tidak akan bisa khusus Wah wuduknya sudah tadi kok dalam salat masih ingat Allahu Akbar, tadi kaki saya kayak nyentuh apa tadi Kayak wuduk saya kayak apa Maka orang was-was dijamin tidak khusus ibadahnya Biarpun kelihatannya dia kencang begini enggak Bohong kalau khusus Orang was-was tidak akan bisa khusus Karena dia sudah dengan syaitan Maka jangan kena was-was Tidak ada orang fakih was-was Rebut, ah was-was Nah termasuk yang ditanyakan tadi Was-was mandi besar Padahal cara mandikan sederhana asalkan Anda ketemu air yang suci dan mencucikan Cuma dua atau air yang butuhkan Anda niat mandi besar Kemudian air menyentuh kesungguh jurba dan Anda Dikira-kira saja Enggak usah pakai mikroskop Anda lihat Nyampe atau belum Itu hanya orang gila Dikira-kira saja Kemudian Anda perhatikan lipatan-lipatan Selesai Kemudian setelah Anda keluar Enggak usah dipikirin lagi Kalau Anda sudah mandi Ternyata Anda kok mikir belum mandi lagi Belum mandi Lalu Anda mandi lagi Padahal Anda sudah mandi di kamar biur Keluar seolah belum mandi Maka ketahilah Anda telah gila Kalau enggak begitu kan enggak beres Kalau sudah mandi kok belum mandi Ini kan gila Urusannya bingung saya niat Sudahlah kamu diikutkan madhab Yang enggak usah pakai niat Yang penting begini Biur sudah selesai Itu saja Ada Yang mengobati adalah ilmunya Ada orang was-was Bahaya was-was itu Di kamar mandi Satu jam Mukanya pucat Karena Penyakit Kedinginan Wuduk Wuduk mula balik Sampai ada dikatakan Ada orang sudah wuduk Ternyata dia masih belum wuduk Bagaimana Maka batal wuduknya Kenapa Dia telah gila Sudah wuduk kok Bila belum wuduk Orang gila kan batal wuduk Ini orang gila dia Sudah wuduk benar Wajahnya ini Kayaknya belum Belum bagaimana Sudah basuh Sampai para ulama mengatakan Kalau seandainya Engkau sudah selesai Dari mandi besar Kemudian Anda keluar Anda ragu Tadi saya sudah niat Atau belum Sudah niat Katakan sudah niat Kalau Anda sudah keluar Dari tempat kamar mandi Tadi sudah dibasuh Belum Sudah basuh Jangan sampai mengatakan tidak Jangan sampai pikir Makanya betul Kalau ada orang was-was Itu hanya orang bodoh Dia tidak akan khusus Dalam sholat Bahkan tetangganya pun Juga tidak khusus Allah Ini orang was-was Makanya harus Orang was-was Harus diobati dia Ambil rotan Kalau tidak nular Makanya saya kasihan Betul orang was-was Sampai ada seorang was-was Kemana-mana was-was Makanya kemana-mana Salaman sama orang Tidak mau Terseksalah Orang yang di kiri kanannya Dia tersiksa Tersiksa orang was-was Jalan dia saja Mering-mering Mering-mering jalan Kacau dia Dibikir dia lebih dekat Kepada Allah Tidak Kebodohan itu Ketuluhan Kebawah Imam Wazali Imam Wazali Dia bilang Jahilan bintini Orang ahmak Ahmak Bodoh Dungu Bodoh Ketuluhan agamanya Kalau yang ada was-was Sembuh Pasti setelah Dikini Kalau masih Tidak sembuh Berarti sudah ada Dosis tinggi Obat yang harus dimasukkan Dikini Masih tidak sembuh Ada orang was-was Waktu Konsulsa Was-was Was-was itu meningkat Dari was-was Ibadah Sampai was-was Surah Al-Aqidah Keluar dari iman Pada akhirnya Kalau dituruti Was-was Akan masuk Wilayah kafir nanti Semoga Allah Menjaga kita semuanya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah